What's up sports fan, balik bang Roki Padila dan selamat datang di segmen terbaru gue yaitu lapangan terbuka Sesuai dengan namanya, lapangan ini terbuka untuk kita semua untuk saling berdiskusi dan juga saling bertukar informasi Agar kita semua bisa stay up to date nih untuk berita-berita olahraga terkini dari mancanegara dan juga dari Indonesia Episode pertama ini jelas kita membahas tentang Final Champions League Tadi malam saling membuat video timeout itu, ada beberapa orang yang menanyakan Bang Roki kenapa ada jersi PSG disini Apakah Bang Roki menjagokan PSG untuk menjadi juara Champions League dini hari tadi? Jawabannya yes, dini hari tadi gue memang menjagokan PSG untuk menjadi juara Champions League Tapi akhirnya nasib gue sama dengan Jimmy Butler, kita harus bersedih setelah FC Bayern yang berhasil memenangkan pertandingan dini hari tadi dengan skor 1-0 Ini kenapa ya setiap tim yang gue belain pasti kalah ya, sedih banget hidup gue, gue kayak nge-jinks banget Tapi yang pasti dengan kemenangan ini sekarang total trofi Champions League untuk FC Bayern adalah 6 Dimana mereka sudah melewati jumlah trofinya Barcelona Dan juga mereka membuat sejarah baru nih menjadi tim pertama di Champions League Yang tidak terkalahkan dalam satu musim dengan rekor 11-0 dan menjadi juara Serta mereka memenangkan treble nih season ini Jadi selamat nih untuk seluruh fansnya FC Bayern Padahal tadi di awal seasonnya mereka struggling banget ya Harus mencat manajernya dulu, menukar dengan Hansi Flick Tapi Hansi Flick ini kayaknya sentuhannya memang luar biasa sekali ya Dan akhirnya akhir musim ini menjadi manis sekali untuk para fansnya FC Bayern Oke, kita akan membicarakan pertandingan hari ini sedikit Dimana memang bahwa possession ini dikuasai oleh FC Bayern dengan 62% Sedangkan PSG hanya 38% Di bawah pertama kedua tim sebenarnya saling memiliki kesempatan untuk mencetak gol Tapi striker-striker yang luar biasa ini ada Mbappe, ada Neymar, ada Robert Lewandowski Tapi Robert Lewandowski ini sayang banget ya Dia kena tiang tendangannya sedangkan Neymar dan juga Mbappe gagal menyelesaikan finishingnya Finishingnya kurang nih striker-striker PSG hari ini ya Tapi di bawah kedua setelah skornya 0-0 di halftime Wah, mantan itu memang kejam ya Selalu gue nggak tahu itu kenapa mantan kejam Nah, yang mencetak gol di menit 59 merupakan mantan pemain PSG Akademi Yaitu Kingsley Coman Dia berhasil membawa Bayern unggul 1-0 lewat sundulannya setelah menerima umpan yang cantik sekali Dari Joshua Kimmys Gila sih Joshua Kimmys sih satu season ini asis-asisnya dewa semua sih menurut gue Jadi di sini Bayern berhasil mengambil keunggulan dengan 1-0 Nah, sebenarnya ya Di setelah itu tuh PSG punya beberapa kesempatan untuk menyamai skor Tadi di menit 73 ya Gue nggak salah itu Mbappe sempat dilanggar di kotak penalti Tapi kita semua sebagai fans PSG PSG udah, ayo dong dapet penalti Tapi ternyata wasit menolak dan tidak memberikan penalti kepada PSG Nah, setelah itu juga masih ada Marquinhos Dan juga ada Cupomoting nih Waduh, Cupomoting sayang banget tadi di extra time Menurut gue kalau tadi dia bisa menyontek dikit aja bolanya pasti akan gold menurut gue Dan itu akhirnya membuat PSG kalah 1-0 Dan apa namanya Banyak sekali banyak orang yang mempertanyakan kenapa Thomas Tuchel tidak mengeluarkan Mauro Icardi daripada Cupomoting Nah, kalau menurut kalian kalau Mauro Icardi ada di pertandingan tadi Apakah hasilnya akan berbeda atau tidak Kalian bisa tulis aja langsung di comment section Oke, hari ini man of the matchnya memang Kingsley Coman Kingsley Coman ini luar biasa ya masih 24 tahun Tapi kalau dihitung total trofinya dia dalam karirnya sudah ada 20 Ini hampir menyamai umurnya dia ya Jadi memang Kingsley Coman ini menurut gue adalah salah satu pemain Dari Perancis yang sedang naik down banget Dan memang dia hari ini cocok banget untuk jadi man of the matchnya ya Tapi selain itu, menurut gue Keeper FC Bayern yaitu Manuel Neuer Ini juga perlu dikasih kredit yang banyak Menurut gue dia banyak sekali melakukan save Dari tendangannya Neymar, dari tendangannya Mbappe Dia menyelamatkan Jadi keeper 34 tahun ini menurut gue juga sangat berjasa sekali untuk kemenangannya FC Bayern dini hari tadi Oke, Neymar sedih banget sih dia sampai nangis ya tadi ya setelah pertandingan Lalu juga ada fotonya dimana dia mencoba untuk menyentuh trofinya Champions League Mungkin next season kali ya diharapkan Neymar bisa memenangkan Champions League Tapi yang pasti setelah pertandingan karena striker-strikernya PSG ini tidak ada yang mencetak gol Langsung ada isu PSG mungkin tahun depan mau mendatangkan Lionel Messi Karena kita tahu Lionel Messi pun kayaknya udah gak happy ya di Barcelona So, menurut kalian apakah mungkin PSG mengambil Messi atau tidak nih? Oke, memang jarang banget sih jujur sih Gue kalau ngeliat pertandingan PSG itu tidak mencetak gol ya Karena mereka strikernya kelas dunia semua Dan juga pemain-pemain tengah mereka bagus-bagus Jadi memang mungkin hari ini kita harus kasih kredit juga nih Untuk defense-nya FC Bayern juga menurut gue mungkin bisa meredam nih Ketajaman para pemainnya PSG Tapi itu menurut gue, gue pengen denger juga menurut kalian Menurut kalian kuncinya apa sih dari kemenangannya FC Bayern hari ini Dan juga Hansi Flick semua orang para fansnya FC Bayern udah pada bilang Ayo dong, dibikinin patung nih Manager ini patut banget memenangkan patung Karena memang dia sangat berjasa sekali dengan kesuksesannya FC Bayern season ini Oke guys, itu aja untuk review gue Tentang Piala Champions Memang sedikit aneh sih tapi nonton Piala Champions itu Nggak ada penonton tadi ya Sepi banget, biasanya kan kita tahu semua orang itu pasti Kalau udah mau final Piala Champions itu nonton bareng No bar, ataupun memang lapangannya kan stadionnya penuh semua Gue tahun lalu pun gue ingat gue tuh nonton no bar apa teman-teman gue Tapi season ini nggak mungkin lah kita no bar ya Masih agak serem juga Tapi yang pasti itu review gue untuk Final Champions League Gue masih sedikit kaku mungkin untuk nge-review pertanyaan bola Maafkan ya gue masih belajar juga Tapi disini gue cuma ingin bertukar informasi aja Dan gue juga pengen belajar tentang sepak bola Gue ingin sekali next season ini untuk mengikuti sepak bola dunia Agar kita bisa saling update dan saling Saling belajar untuk mengetahui informasi lebih banyak nih Tentang olahraga Olahraga-olahraga di dunia So guys, thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace